Dengan RRT, kerjasama di bidang ekonomi menjadi topik pembicaraan dan Presiden bertubah pikiran memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan kerjasama ekonomi tapi Presiden sekali lagi menekankan mengenai pentingnya untuk kerjasama ekonomi yang saling mengunjungkan karena ini basis dari semua prinsip dalam hubungan secara bilateral misalnya di dalam perdagangan memang kemajuannya sangat besar sekali jadi angka yang dibawa oleh RRT untuk tahun 2017 angka perdagangan kita adalah sudah mencapai 66 bilion USD investasi juga Tiongkok merupakan investor lebih besar dan untuk turis sudah mencapai 2 juta untuk tahun lalu dan Tiongkok juga mengapresiasi secara khusus mengapresiasi leadership Indonesia dan misi perdamaian yang selalu dibawa Indonesia di mana-mana terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!